Nah, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk nama Nisaman sendiri karena secara langsung dan tidak langsung masuk di Youtube sama di Facebook Kenapa Mbak? Iya, gini Saya minta apa itu solusi dari Mbak Yuni Kalau saya nyebut Mbak Yuni gak apa-apa ya? Gak apa-apa, saya gak apa-apa Yang penting sampean aja jangan disebut Gimana Mbak? Gini kan kemarin tanggal 3 kan saya kena data ganda gitu loh Mbak Yuni Nah, terus waktu itu kan saya kan dipanggil Ini saya boleh Jangan dimatiin, sebentar aja Jangan dimatiin, sebentar Cuma aja Hah? Mau ya, cuma ya Lekal ya, cek ngosik ya Kamu lekal ya, cek ngosik panah Oh, hokwa, hokwa, lekal ya cek ngosik ya Hala Hotan ya Medanitien Sorry, treni otamati jail na soya jean tel polon Sorry, sorry, sorry Oh sorry, sorry. fisou telom bah? Boleh lanjut ya Boleh Ini boleh saya cerita Dari awalnya gitu ya Siap Kan bulan 8 Kemarin Kan saya mengadukan visa Tapi biasanya yang urus Kan agen Habis itu kan saya ini kan Menjaga orang tua Menjaga bobo Yang gak bisa ditinggal Karena seorang diri disini Anaknya kan ada di Inggris sana Karena pandemi dia gak bisa pulang Jadi agen saya yang Ngambil paspornya waktu itu Ke rumah saya disini Terus yang urus dia Waktu itu selang Tiga minggu Saya dapat telpon dari imigrasi Disuruh datang kesana Tanggal 3 kemarin Hari Senel kemarin itu Terus saya datang kesana Saya juga didampingi Sama agen Karena kan Paspornya kan yang bawakan agen Gitu Lalu saya Ditelepon disuruh Kesana itu Dia bilang Mau diinterview gitu Saya udah punya perasaan Takut gitu loh Terus Pas tanggal 3 itu Nyampenya disana Kan disuruh langsung Ke lantai Tiga Terus mencari nomor 38 Habis itu kan Saya sama agen saya Nyodorkan gitu Paspornya Terus Petugas yang di dalam Itu Telepon gitu Terus Tidak selang lama Saya Di Apa Dihapiri Petugas imigrasi Ada tiga orang Menjemput saya Terus habis itu Dibawa Ke lantai ke atas Di lantai ke atas Di bawah keruangan Situ Saya takutnya Minta Ampun kan Gak boleh digampingin Siapapun gitu kan Terus Nyampenya disitu Saya Ditanyain Kamu Kesini Ke Hongkong Datang Berapa kali Saya kan Udah dikasih tau Sama agen Sebelumnya Kan Nanti kalau kamu Ditanya Bilang aja Kamu kesini Ya Satu kali ini Terus kemarin kan Saya bilang Gak ditanya Saya ngomong Tapi Setelah itu kan Itu datanya Saya kan Dulunya Saya kemari Itu ada Dua Ada dua Nama Sama tanggal lahir Yang berbeda Gitu loh Mbak Yuni Maksudnya Data ganda Gitu ya Betul Ya Makanya itu Saya kan ketakutan Sekali kan Disitu Kayak Enggak kan Kamu gak boleh Bohong Jawab apa-apa adanya Terus Tapi Yang di Mendampingi saya Itu ada Penerjemahnya Gitu Terus Saya kan Mau jawab Bagaimana Saya bilang Satu kali Ke Hongkong Tapi dia Data-data Saya yang dulu-dulu Itu Udah di depan saya Saya ditunjukkan Ini Popo kamu Yang Data yang Sekarang Saya bilang Ya Terus Ya Ditunjukkan lagi Data yang dulu Yang 2015 Dulu Yang ini Saya Kaget juga Gitu loh Aku Mau Menjawab Bagaimana Terus Saya kan Diam Terus Ditunjukkan lagi Yang ini Nama siapa Nama saya Saya kan Bilang gitu Yang data yang dulu Nah ini Nama siapa Dia juga bilang gitu Kan Kononnya Sekali Gitu ya Saya juga Ketak-ketak Waktu itu Terus Habis itu Saya kan Gak Gak bisa Jawab ya Terus Saya Saya bilang Cuma Gak tahu Itu Dulu Kantor PT Yang Yang urus Saya dulu Waktu kemari Saya bilang Tapi Yang Menyampaikan Pendamping Saya Yang Penerjemah Tadi Mbak Mbak Yumi Habis itu Sampai lama Disitu Suruh Penerjemah Nulis Kalau Kamu Gak bisa Jawab Bilang Gak 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 Tanda 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 Gitu Disitu Saya Kan Masuk Setengah Sembilan Keluar Sampai Jam Dua Saya itu Disitu Udah Tegang Sekali Sambil Gimana Terus Kelanjutannya Itu Gimana Saya Gitu Terus Kan Dikasih Tahu Nanti Kalau Kamu Sudah Keluar Disini Kamu Harus Kakaulun B Terus Terus Habis Itu Keluar Dari Imigrasi Jam Tengah Lebih Dia Kan Bilang Gini Kamu Jangan Lari Ya Setelah B Kamu Langsung Ke Kaulun B Nanti Sana Kamu Ada Yang Jemput Nanti Disana Kamu Enggak Diwawancarai Kamu Duma Sidik Jari Terus Setelah Itu Nanti Kamu Boleh Pulang Di rumah Majikan Kerja Seperti Biasa Tapi Nanti Bulan 10 Tanggal 31 Kamu Dajang Lagi Ke Kaulun B Saya Dengan Ucapan Itu Ya Allah Saya Apa Ya Merasa Agak Lega Sedikit Gitu Maksudnya Saya Masih Ada Kesempatan Pulang Di rumah Majikan Gitu Mbak Yuning Yang Saya Tanyakan Itu Minta Solusi Mbak Yuning Saya Takutnya Apakah Nanti Itu Dengan Data Ganda Itu Ada Apakah Ada Tuntutannya Apakah Ada Hukumannya Gitu Mbak Yuning Gimana Solusinya Oke Sama Sudah Sering Dengarkan Data Ganda Belum Kan Selalu Saya Upload Data Data Ganda Sudah Pernah Dengar Enggak Yang Kemarin Itu Sepulang Dari Wanceh Saya Saya Kan Takut Nangis Terus Terus Teman Saya Kan Telepon Enggak Usah Enggak Usah Kepikiran Enggak Usah Takut Sudahlah Pasti Nanti Ada Solusinya Terus Dia Kan Mengikuti Ini Kamu Mengikuti Mbak Yuning Ini Kamu Tak Kasih Nomor Telepon Nanti Kamu Telepon Minta Solusi Ke Mbak Yuning Sambil Lihat Lihat Itu Di Youtube Yang Gitu Terus Kemarin Pernah Ngikuti Juga Mbak Yuning Yang Apa Itu Data Ganda Saya Lihat Yang Itu Mbak Yuning Oke Dari Situ Sampai Faham Gimana Dari Sampai Lihat Data Ganda Yang Aku Tarun Di Youtube Penangkapan Sampai Gimana Penangkapan Saya Kan Saya Leganya Apa Itu Lihat Mbak Yuning Disitu Ngomong Gak Usah Takut Terus Kan Ada Aturannya Katanya Gak 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 Gimana Gitu Saya Merasa Legah Terus Ini Ini Saya Kan Maksudnya Apa Ya Memang Benar Gak Gak Dibenjara Gitu Saya Kayaknya Kan Kurang Marem Aku Gak Dengar Suaranya Mbak Yuning Sendiri Lewat Itu Mbak Yuning Maksudnya Oke Berarti Sebenarnya Samen Faham Tapi Samen Masih Belum Yakin Samen Keping Dengar Suara Saya Langsung Agar Samen Lebih Yakin Tentang Data Ganda Benar Tidak Apa Apa Yang Saya Kata Saat Ini Berdasarkan Pengalaman Semua Orang Yang Sudah Kena Data Ganda Sekali Lagi Saya Tidak Tau Cuman Saya Berbagi Dengan Pengalaman Teman-teman Yang Lain Satu Tidak Usah Takut Kenapa Karena Memang Aku Saja Kamu Melakukan Kesalahan Ini Bukan Kesalahan Kamu Karena Dari PT Yang Kedua Apakah Ada Hukumannya Ya Jelas Kamu Bukan Kesalahan Mutlak Dari Kita Maka Hongkong Memberikan Hukuman Pada Kita Adalah Tiga Bulan Penjara Diskon Dua Bulan Satu Bulan Masa Percobaan Dimana Selama 24 Belan Samen Tidak Boleh Melakukan Kesalahan Termasuk Buang Sampah Nyebrang Jalan Harus Hati-hati Putung Rokok Apapun Harus Berhati-hati Dan Jangan Pernah Melakukan Transaksi Transaksi Yang Yang Sekiranya Dinyatakan Sebagai Ilegal Atau Beli Barang Di Tempat Manapun Kecuali Di Toko Terus Samen Ke Kalun B Bawa Uang Seribu Karena Kemungkinan Besar Samen Akan Digasi Kertas Kuning Dan Samen Bayar Seribu Seribu Itu Sebagai Uang Jaminan Dan Setelah Samen Bawa Uang Seribu Dan Jangan Lupa Bawa Slayer Kalau Ke Kalun B Karena Dingin Banget Samen Laman Disitu Kemungkinan Besar Tidak Laman Disitu Jadi Kalau Sudah Di Introgasi Di Wancar Di Lantai 41 Atau Berapa Itu Kemungkinan Besar Kalun B Cuma Sidik Jari Dan Bayar Aja Oke Berarti Kalau Saya Dipanggil Lagi Tanggal 31 Bulan 10 Ini Mungkin Disitu Ada Diwawancarai Lagi Atau Enggak Kira Ada Dua Kemungkinan Bisa Diwawancara Lagi Bisa Tidak Kalau Sudah Semuanya Sudah Jelas Diwawancara Lagi Tapi Mungkin Kamu Di Situ Sidik Jari Jadi Sidik Jari Itu Yang Akan Disesuaikan Dan Yang Diambil Itu Yang Kedua Setelah Itu Samen Akan Menunggu Lagi Panggilan Saya Tidak Tahu Kamu Harus Bayarnya Kalun B Atau Tentong Apa Mana Soalnya Berbeda Tempat Terus Yang Ketiga Kamu Sidangnya Disatin Jadi Nunggu Sidang Ketok Palu Disatin Jadi Uangmu Yang Kemarin Buat Jaminan Itu Sebagai Bayar Dendanya Paham Gak Betul Betul Setelah Disidang Itu Berarti Kamu Sudah Clear Sudah Selesai Kasusmu Jadi Kamu Harus Nunggu Disitang Dulu Jadi Gak usah takut Bukan Cuman Kamu Imigrasi Juga Tau Yang Penting Kamu Jangan Bohong Sama Imigrasi Itu Aja Nanti Kalau Di Persidangan Itu Pasti Ditanya Di Persidangan Itu Pengetokan Itu Cuman Bilang Kamu Bersalah Dan Ini Ini Oke Pergi Gitu Aja Jadi Tidak Tidak Lama Karena Sidangnya Sidang Maraton Karena Ratusan Orang Sedang Menunggu Gantian Gak usah Takut Minta Doa Dari Orang Orang Di Indonesia Juga Saya Merasa Tenang Lebih Tenang Udah Dengar Penjelasan Langsung Dari Mbak Yuni Merasa Lega Banget Gitu Ya Allah Tapi Yang Saya Tanyakan Lagi Mbak Yuni Yang Kemarin Di Wanceng Itu Kan Saya Disuruh Tanda Tangan Kertas Kuning Tapi Kok Disitu Tertera 2.000 Ya Mbak Yuni Ya Gak Tahu Satu-satu Orang Dendanya 1.000 Sampai 2.000 Makanya Kamu Siap-siap Sampai Bawa Terima Terima kasih Terima kasih Mbak Yuni Saya Terima kasih Kita Doakan Mbak Yuni Semoga Diberi Kelancaran Rezeki Diberi Kesehatan Mbak Yuni Beranda Dilindungi Sama Busti Allah Amin Matur Nambah Ngu Terima Terima Atas Penjelasannya Mbak Yuni Saya Lepuk Matur Maturnya Maturnya Jumlah Terima Kesempatan Ngobrol Sama Mbak Yuni Matur Nambah Ngun Oke Papan Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tuhan Enggak pakai Saya Untuk Bisa Menenangkan Saudara-saudara Saya Yang sedang Ketakutan Dengan Data Ganda Terima 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 Menjadi Saya Bisa Menjadi Terang Buat Saudara-saudara Saya Yang membutuhkan Memang Tidak Banyak Yang bisa Saya Lakukan Tapi Sidadanya Bisa Membuat Sesama TKW Lebih Tenang Lagi Saya Saya Sangat Bersyukur Tuhan Terima Kasih Berkatmu Mengalir Atas kami Semua Mujizatmu Itu Nyata Bagi Yang Percaya Buat Teman-teman Yang Lain Yakin Tidak Cukup Tanpa Usaha Jadi Saya Berharap Buat Teman-teman Yang Lainnya Saya Tahu Anda Punya Banyak Masalah Di Luar Sana Saya Tahu Kelemahan Kalian Saya Tahu Kekurangan Kalian Saya Tahu Air Mata Kalian Tapi Tanpa Kita Berusaha Kita Bukan Siapa-siapa Itu Aja dari Saya Terima 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 Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Kita Semua Semoga Mahluk Bahagia Amin